P.J. Bupati Pindrang, Haji Ahmadi Akil S.E.M.M, memimpin langsung rapat koordinasi lintas sektor bersama unsur forum komunikasi pimpinan daerah di ruang rapat Bupati Pindrang, Kamis, 22 Agustus 2024. Rapat ini digelar dalam rangka membahas stabilitas dan situasi terkini, menjelang pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah yang akan datang. Dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Pindrang, Andi Calokerang, Kepala Organisasi Perangkat Daerah Terkait, serta pihak terkait lainnya, P.J. Bupati Ahmadi Akil menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara seluruh elemen pemerintah dan keamanan, demi memastikan bahwa pilkada di Kabupaten Pindrang dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. Dua indikator suksesnya pemilu itu menurut kami adalah bagaimana pilkada itu damai. Damai bukan berarti tidak ada perbedaan, Pak, karena yakin pasti ada perbedaan. Nah, tapi kami berharap dari pemerintah daerah perbedaan itu hanya cukup pada saat pemilu keadaan-saat setelah itu berakhir. Berbeda, tapi jangan ada komplit. Ini harapan kami dan dia bisa memberi, apa namanya, kontribusi besar di sini, hanya mungkin binjah polis dan kota, dan di harapan kami memang tujuan pemerintah ini, dan berdasarkan memang mengedukasi dari profesi, berdasarkan informasi dari Pak Kesempol tadi, apa yang kita memang harus berhasilnya lebih dari kolaborasi. Dirinya tak lupa mengingatkan pentingnya peran setiap sektor, baik dari pemerintahan maupun aparat keamanan, untuk berperan aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan unsur Forkopimda akan menjadi kunci dalam mengantisipasi dan menanggulangi potensi kerawanan yang mungkin timbul. Selain membahas stabilitas keamanan, rapat ini juga membicarakan berbagai aspek lain yang berkaitan dengan kesiapan teknis dan logistik dalam menghadapi pilkada. PJ Bupati Ahmadi Akhil menekankan, agar seluruh OPD terkait dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal, terutama dalam mendukung KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pilkada yang kredibel dan transparan. Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang, Andi Calokerang, yang juga turut hadir dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa, pemerintah daerah siap memberikan dukungan penuh kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada. Menurutnya, kerjasama dan komunikasi yang baik antara seluruh elemen akan menjadi fondasi utama bagi kesuksesan Pesta Demokrasi ini. Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Kabupaten Pinrang selama proses pilkada berlangsung. Dengan adanya komitmen bersama dari seluruh unsur Forkopimda dan pihak terkait lainnya, diharapkan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Pinrang dapat berjalan dengan aman, lancar, dan demokratis, serta memberikan hasil yang terbaik bagi Kabupaten Pinrang. Terima kasih telah menonton!